Jadi, mungkin gak usah formal, jadi teman-teman close skin, jadi ini Mas Ferry. Jadi Mas Ferry ini adalah seorang orang yang bisa memanfaatkan YouTube sebagai sumber pemasukan. Jadi, kemarin diskusi sempat, aku minta Mas Ferry memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain. Klinik kita itu bisa berkembang lebih besar, dan mungkin bisa menjadikan salah satu sumber pemasukan itu dari YouTube. Nah, Alhamdulillah Mas Ferry ini bersedia untuk memberikan ilmunya. Jadi, harapan nanti kita mungkin lebih sharing session lah mungkin. Jadi, langsung ditanya aja apa yang perlu teman-teman ketahui, langsung ditanya aja gak apa-apa. Orangnya baik kok. Oke, mungkin Ferry bisa langsung menaik presentasinya nanti teman-teman semua yang lain biar bisa mendengarkan. Oke, siap. Jadi, teman-temanmu dari mana nih? Rahmat, Dwi, Rajeng, Mabitah Sari, dari Medan atau dari Palembang atau dari... Pementerian Medan masih dalam posisi bergabung, Mas. Nanti dia menyusul. Palembang semua ini bertiga. Palembang semua, oke. Nanti, paling aku presentasi berupa slide dulu, kemudian video simulasi, kemudian kita tanya-jawab. Ya. Boleh, boleh. Kelihatan ya? Kelihatan gak? Oke. Kelihatan. Kelihatan. Di kantor, di sini saya mau berbagi ilmu terkait cara mendapatkan duit dari YouTube, atau mengembangkan bisnis dari YouTube, atau mempromosikan produk dari YouTube, atau mencari customer dari YouTube. Itu juga bisa, karena YouTube adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk maupun mempromosikan diri kita. Saat ini, per data per 3 Desember 2021, YouTuber yang dengan subscriber terbanyak itu dimiliki oleh Wicis, Wicis Official. Kalau, dia di peringkat pertama, jumlah subscribernya 28,5 juta, dia sudah mengupload 1.625 video, kalau saya baru 100, kemudian video view-nya sudah berapa itu? 4 miliar ditonton, pendapatannya dia per bulan, estimasi pendapatan per bulan itu 48,4K, ribu berarti dikali dengan 14 ribu, sampai dengan 774,2 ribu x 14 ribu dalam bentuk dolar ini. Kalau dirupiah kan bisa di atas sejutaan gak ini? Kemudian nomor dua itu Atta Halilintar, subscribernya 28,2 juta, atau gajinya 1.400, video view-nya 3,5 miliar, gajinya estimasi seperti ini, dari 10,6 ribu dolar sampai dengan 169,3 dolar. Nomor tiga, sekarang dipimpin oleh Just No Limit, jumlah subscribernya 23,8 miliar juta, upload video-nya 1,6 ribu, video view-nya 2,7, estimasi gajinya sekitar 15,9 ribu, sampai dengan 254,4 ribu dolar. Ini per bulan ya, bukan per tahun. Ini data per 3 Desember, mungkin kalau nanti bulan Januari 2021, mungkin sunannya gak seperti ini lagi, bisa berubah. Kemudian, langkah pertama, pasti teman-teman punya akun Gmail. Akun Gmail ini, akun yang kita pakai untuk email sehari-hari. Akun email sehari ini bisa dipakai untuk akun YouTube juga. Pertama, kita buka YouTube Studio di Google. Dari akun YouTube Studio itu, kita setting, pilih nama YouTube kita, pilih nama channel kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan, namanya erga musik atau erga official atau klinik official. Kemudian, buat avatar di akun YouTubenya. Mungkin foto kita, atau foto icon kita, atau foto-foto pemandangan. Aplikasi untuk mendung jadi YouTube, kalau pakai HP, minimal itu ada 4 item. Ada kamera, kamera kalau kita merekam di luar HP kita, kita akan merekam pemandangan, merekam produk, merekam toko kita, bisa pakai kamera. Merekam layar, ini kalau kita mau merekam, apa yang kita mau tunjukkan di HP kita. Bisa pakai iZ Screen Recorder, bisa pakai Mobizen. Kalau saya pakai iZ Screen Recorder, kemudian video editor, setelah kita punya videonya, kita bisa edit videonya. Di edit itu, ada banyak aplikasi video editor di Playstore itu, bisa kita download, suka kita. Ada KineMaster, ada Capture, ada PowerDirector, ada Viva Video, kemudian ada banyak lagi. Jadi, saya sudah pernah nyoba semua ini. Yang sering saya gunakan itu, KineMaster dan Capture. Kemudian, dari Picture Editor, jika kita bikin edit gambar, untuk thumbnail atau cover video, kita bisa pakai pitch art, atau pakai kanva. Silahkan dicoba, mana yang sesuai dengan frame masing. Kemudian, untuk tema konten, ini sebaiknya, kalau kita mau bikin YouTube, itu kita harus ini, konten kita itu harus fokus. Kalau mau musik, musik, kalau mau traveling, traveling, kalau mau gaming, gaming. Soalnya kan kita belum terkenal, belum jadi artis. Kalau artis kan, ketika dia mau mereview sesuatu, apapun itu, pasti rame. Tapi kalau kita itu belum jadi artis, atau masih belum terkenal, kita harus fokus dulu. Setelah kita dapat subscribe yang banyak, kita bisa mereview apapun. Kalau saya sendiri, itu fokus di tutorial, karena gaming juga enggak suka, musik juga enggak bisa nyanyi, traveling juga modalnya banyak, edukasi juga kalah sama dosen, entertainment juga kalah sama Tati Ahmad. Mungkin kalau RK bisa gaming, gaming ini peluangnya juga besar, seperti Just No Limit dan kawan-kawan. Kemudian syarat monetisasi, syarat monetisasi itu pertama, tidak ada teguran, tidak ada teguran perdoman komunitas yang aktif di channel YouTube. Misalkan kita bikin kontennya itu copy paste, atau download dari punya orang, kita upload di video kita, itu sampai ada yang ketahuan, itu kita enggak bisa dimonetisasi video kita. Dan jika tiga kali sampai ternak laporan, ini kita bisa dibanet, hilang nanti dari YouTube. Kemudian memiliki lebih dari 4.000 jam tonton yang valid dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam satu tahun, video kita itu harus diterima selama 4.000 jam. 4.000 jam ya berarti satu hari kan 24 jam. 24 jam dikali sekian sampai dengan ketemu 4.000 jam. Jika itu satu orang, kalau yang nonton banyak semakin cepat. 4.000 jam itu kalau saya sendiri, 4.000 jam tayang itu enggak sampai setahun sudah nyampe. Kita sebuah jam tayang. Dan subscriber, minimal 1.000 subscriber. 1.000 subscriber itu paling sedikit. Itu saya enggak sampai setahun sudah nyampe 1.000 subscriber. Kemudian, nanti kalau kita sudah punya channel YouTube, kita harus bisa membuat video yang berkualitas. Caranya dengan, kita harus menguasai video editor. Sampai kinemaster, capture, power director. Kita harus tahu cara mengeditnya, bagaimana, cara membuang bagian-bagiannya yang enggak penting. Kemudian kita bikin video yang singkat, biar orang-orang tertarik dengan video kita. Kemudian sempat kena aku untuk menganalisis video. Dari beberapa video yang kita upload, pasti itu ada yang view-nya banyak, ada yang view-nya dikit. View-nya banyak itu kenapa? Kita harus bisa tahu kenapa view-nya banyak. Mungkin karena butuh kita bagus, atau dibutuhkan oleh penonton. Berarti kita harus memperbanyak video yang view-nya yang paling banyak tadi. Kita harus bisa membuat seperti yang video yang banyak tadi. Banyak view-nya. Kemudian untuk, ini kita harus juga belajar optimasi YouTube dengan SEO. Maksudnya adalah, dari video kita, kita itu harus membuat kata kunci. Sekarang ketika orang mengetik, memasak, itu video kita yang paling tinggi, di posisi paling atas. Karena kita sudah memasukkan beberapa kata kunci. Nanti saya sampaikan di video simulasinya. Karena kalau tambahkan kata kunci, nanti bisa paling bawah. Kemudian lakukan interaksi dengan audiens. Maksudnya itu, di komentar, kita juga menjawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka merasa dianggap. Kemudian di video-video kita, kita juga menyampaikan salam, menyampaikan, seperti mengajak ngobrol dengan para audiens. Kemudian kita juga, jangan lupa mempromosikan video kita. Mempromosikan video bisa kita share di grup, share di Instagram, kita masukkan di profil Instagram, kita masukkan di Twitter, atau kita juga bisa masukkan di YouTube, di Facebook. kita bisa share di Facebook, di grup-grup Facebook, misalkan channel memasak, kita bisa pilih grup memasak di Facebook, kita share video kita di situ. misalkan kalau, ini adalah gambaran dari channel YouTube yang belum diapapain. di sini, butuh subscriber 1.000. Baru 0 subscriber, berarti tanda panahnya masih sebelah kiri, nanti semakin banyak, dia akan bergerak. Ketika 500, dia ada di tengah. Ketika 750 di sini, kemudian ketika 1.000, dia ada di sini. Begitu juga dengan jantai yang publik. 4.000, dia di posisi sebelah. Kalau masih 0 di sini, 2.000 di tengah, nanti 4.000 di sini. Kemudian, tinggal kita, dua step verifikasi kita ter-onkan. Kemudian kita klik ini. Ketika kita sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kita akan mendapat notifikasi dengan saat ini. Kita klik ini. Notify me when I'm eligible. Kasih notifikasi saya ketika saya layak untuk menjadi partner YouTube. Ini posisi kalau kita masih 0 subscriber. Untuk videonya seperti ini. Masih view-nya baru 0, host-time-nya baru 0. Ini adalah gambaran ketika masih baru kosong. Playlist baru kosong. Analytik masih kosong, masih bersih, masih suci, komen juga masih kosong semua seperti ini gambarannya. Kita bisa masuk di sini, itu di studio.youtube.com. Atau kalau mau lihat caranya, ketik saja, studio. yang lebih detail, lebih rinci daripada kita menggunakan aplikasi studio YouTube yang di Playstore. Ini lebih detail. Kita klik saja. Kemudian kita langsung masuk ke sini. kalau mau mengganti foto, kalau mau mengganti foto kita bisa klik ini. Kalau mau mengganti channel, kita bisa setting di sini nanti. Setting. tarangsi dolar. Kita masuk ke video. Tarangsi dolar. Channelnya. judulnya masih ada konsor dulu. Ini cara bikin channel, upload video, thumbnail, dan optimasi SEO YouTube. Ini masih ikan dulu. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Jadi pendapatan kita itu dari sini. Pendapatan kita itu dari sini. Dari iklan-iklan. Kalau ada yang ngelik unduh, malah lebih banyak lagi. Masih ada iklan lagi. Ketika ada orang yang quick start dari orang yang nonton, itu bisa satu video yang ditonton bisa 3.000 rupiah. selamat menikmati. selamat menikmati. You'll be managing the same data at the same time. So go work the way you want with money.com WorkOS and try for free. Okay. That's good. Saya bantu untuk menjelaskan juga di sini nanti. Pertama kita... kita buka YouTube Studio atau Studio YouTube. Kita sudah masuk ke akun Gmail kita. Kita klik YouTube Studio. Pertama tampilannya seperti ini. Kalau mau upload video. Ini posisi saya dulu masih 230 subscriber. ini tahun 2020 baru mulai. Ini posisi video kita. Tionya berapa ketahuan di sini. kita berapa ketahuan di sini. Kita cara mengupload video. Kita klik ini. Tanda ini. kita pilih track file untuk mengupload video yang sudah kita bikin. Kita cari video yang kita upload. cara tari saldo dari Tokopedia. Kita klik. Kita klik open. Ini cara memasukkan video di YouTube. Kita ini. Kita masukkan judulnya. Ada tips enggak, Mas? Untuk membuat judul. Membuat judul itu bikin heboh. heboh yang penting. Heboh. Provokatif. Heboh dan provokatif. Bisa di-share ilmunya itu untuk ini, Mas. Untuk cara membuat judul dan membuat thumbnail. Iya. Yang penting itu judul. Menarik. Bikin orang terkesan. Kalau mau upload thumbnail, kita klik tanda ini. Abot thumbnail. Abot thumbnail. Bikin thumbnail itu warnanya yang cerah. kontras. Dan cukup kata-katanya dikit aja, tapi provokatif. Kalau deskripsi ini, kita bisa menjelaskan dari video yang kita upload. Deskripsi apa. Kalau bisa di sini itu membuat orang mau klik. Bisa dikasih contoh enggak, Mas? Satu judul nih. Dengan kalimat yang biasa. Dengan kalimat yang provokatif. Biar teman-teman semua itu bisa merangkai kalimat itu bisa langsung tahu contohnya. Bentar ya. Kita ke sini dulu. Cara tarik saldo dari Tokopedia. Itu kan bahasa yang biasa. Biasa banget. Provokatifnya gimana jadinya? Supaya orang bisa nonton, mau nonton, untuk menarik saldo dari Tokopedia. Misalkan. Misalkan. Ini ya. Enggak bisa tarik saldo dari Tokopedia. Tonton ini. Seperti itu kali. Berarti ada apa ya, ada pancingan gitu kan. Masa membuat orang itu penasaran mencari jawabannya. Enggak bisa tarik saldo dari Tokopedia. Tonton ini. Atau jangan beli rumah sebelum tonton video ini. Jangan beli produk video kecantikan sebelum tonton video ini. Ini kalau kita mau mempromosikan video kita yang lain, itu bisa langsung di situ. Hai pemain satu. Siap hadapi tontonan ini. Ini ada iklan. Masukin, Pak. Ini kalau kita mau mempromosikan video kita yang lain, bisa kita taruh di link ini. Di link di deskripsi. Kasih taggar. Ini biar mudah dicari. Nanti ini akan berwarna biru di bawahnya video. Waduh. Oke. Kemudian, ini pasurnya apa nih? Untuk kita bikin pengisasi untuk kita bikinnya banyak panggit. Bikin sama Sisi. Atau saya memadakan tutorial. tutorial ini kalau bikin playlist seperti ini pilih bukan untuk anak-anak kalau untuk anak nanti enggak ada iklan saya ada kayak keterbatasan ini kita memilih no karena ini untuk video 18 tahun atas tidak dibatasi untuknya tidak dibatasi untuk orang-orang saja ini jangan diklik nanti takutnya enggak ada video promosi yang masuk nanti nggak boleh diklik ini tak sini adalah salah satu SEO kita masukin kata kunci di sini di tak sini nyarinya di keyword.io disitu ada saran-saran kata kunci selamat menikmati ini ada beberapa rekomendasi kita pilih yang mendekati layarnya dibikin dua dulu biar gampang copy pastenya terima kasih selamat menikmati masukin aja ketika orang mencari kata di sebelah kanan itu akan diarahkan ke video kita jadi video kita satu tapi dengan judul bermacam-macam ini pasti akan diarahkan ke video kita yang satu ini dari viewer mau nonton video yang sangat ini masih 226 dari 500 kata maksimal di 500 buruk 500 karakter kita maksimalkan sampai 500 kalau enggak sampai ya mungkin mendekati 500 sudah pas 500 ini kebetulan bisa pas biasanya sih 490 485 kita pilih bahasa Indonesia kemudian sertifikasi konten ini tidak pernah di broadcast di Amerika kita pilih tanggal perekamannya misalkan tanggal 23 Juli 2020 lokasi video kalau mau kita masukkan enggak apa-apa Jakarta atau di Palembang standar YouTube lisensi videonya atau Bori bisa how to style bisa musik bisa film tergantung konten yang kita upload dan entertainment komedi bisa game bisa travel kalau kita dalam perjalanan kita pilih travel misalkan ada komen yang enggak bagus bisa kita disable komen kalau kita mau lihat semua komen bisa kita pilih allow all kita pilih next oke kalau menambahkan video lagi di akhir bisa kita klik at nanti jika nggak perlu langsung kita lewati bisa ini kalau private kita nggak kita tampilkan kalau mau dipublish langsung bisa kita publish kalau kita mau jadwal misalkan tiap hari Senin upload bisa kita pilih schedule ini pilih tanggal pilih jamnya bisa kita mau jadwal ini tiap hari Senin atau tiap hari Kemis kita pilih disini walaupun videonya udah selesai di hari Minggu jamnya kita pilih disini bisa tepat klik schedule tepat klik schedule oke oke video di deskripsi dan tombol 3 20 jam 3 kita klik close klik di video video nanti akan schedule berjadwal di tanggal 23 terima kasih oke oke mungkin ada yang mau ditanyakan ini tiga satu menit lagi kita bikin link baru lagi ya halo guys dan ini adalah macbook pro dengan chip bentar ini ada iklan lagi harganya harganya akan masuk duit masuk ya Mas ya ah setiap iklan yang masuk duit yang masuk iya bener ya kita nggak kerja pun duit ngalir selama video kita di Tonton Orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih